Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menanggapi terkait permasalahan tingginya angka kasus DPD di Kota Jambi yang mencapai 249 kasus saat ini. Dewan meminta agar OPD terkait dapat berkoordinasi kuna menyelesaikan persoalan tersebut. Terkait persoalan DPD yang meningkat di Kota Jambi yang mencapai angka 249 kasus mendapat sorotan dari DPRD Kota Jambi. Pihak DPRD Kota Jambi minta agar dinas terkait dapat segera berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal tersebut dikatakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Muhammad Zayadi. Ia meminta agar Dinas Kesehatan Kota Jambi dapat mengimbau masyarakat agar dapat hidup bersih dan tidak terdampak DPD. Dirinya juga menuturkan bahwa saat ini Kota Jambi sedang memasuki musim penghujan, sehingga nyamuk dapat dengan mudah berkembang pihak dan menyebabkan DPD. Untuk itu, ia meminta agar OPD terkait bersama masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan. Karena hari ini di kota angka cukup tinggi dari seluruh Kabupaten Kota, kita nanti Komisi 4 juga akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kita minta Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota memberikan fokus untuk langkah yang serius untuk menanggulangi DPD. Ini termasuk antisipasi ke depan. Apalagi memang hari ini kan cuaca di kota ini kan agak hujan ya. Dan memang potensi untuk DPD dengan kondisi cuaca seperti ini agak tinggi. Maka kita minta nanti ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, khususnya Dinas Kesehatan untuk menekan atau mengatasi DPD ini dan juga mencari mengantisipasi akan terjadinya penambahan lonjakan DPD.